selamat datang di channel otomotif PT Astra Honda Motor atau AM resmi menghentikan produksi Honda Vario 150 di Indonesia keputusan tersebut diambil setelah mereka mengenalkan produk terbarunya yaitu Honda Vario 160 terbaru meski produksinya telah dihentikan namun AM masih menjual stok Vario 150 yang tersisa di dealer-dealer resmi dengan diluncurkan Honda Vario 160 PT AM Honda telah memhentikan produksi Honda Vario 150 melihat pada website resmi Astra Honda Motor memang pilihan untuk Vario 150 sudah tidak ditayangkan kembali untuk varian Honda Vario hanya ada alinyo Honda Vario 125 dan alinyo Honda Vario 160 bagi pecinta Vario 125 sekutik Honda ini masih tetap diproduksi yaitu oleh Astra Honda Honda motor Bunda memenuhi permintaan konsumen yang masih menyukai sekutik 125 cc baru-baru ini Vario 125 diperbarui dengan penampilan yang beda mulai bodi fitur-fitur dan kaki-kakinya sejauh ini kami masih melakukan produksi untuk new Vario 125 hanya Vario 150 saja yang kami hentikan produksinya kami berharap new Vario 125 masih bisa terus memenuhi permintaan pasar di Indonesia PT Astra Honda Motor memiliki target yang cukup besar untuk penjualan Vario 160 dan Vario 125 terbaru melihat sejarahnya Vario 150 pertama diluncurkan di tahun 2015 dengan bodi yang khas sponsor ditambah fitur yang canggih pada masanya dulu Vario 150 hadir dengan uban Vario 125 dengan mesin yang sedikit diperbesar guna memenuhi konsumen Indonesia di tahun 2022 AM Honda resmi menghentikan produksi Honda Vario 150 yang mana digantikan dengan Vario 160 terbaru dengan fitur spek mesin bodi yang lebih modern sekian dan terima kasih sampai jumpa di video lainnya sub indo by broth3rmax